Dalam persempatan ini memang sudah ada beberapa calon mengenai Pilkada DKI Jakarta yang sudah mendapatkan di DPW PKB DKI Jakarta. Dan seluruh proses-proses untuk pencalonan Pilkada tahun 2024-2029 itu sudah kita proses. Kemarin puncaknya yaitu acara di puncak tanggal hari 1, kemarin tanggal 8-9 itu kita mengadakan raker Pilkada DKI Jakarta di puncak untuk menentukan calon. Dari sekian yang ada, dari sekian banyak yang mencalon ke DPW PKB DKI Jakarta, Alhamdulillah saya sebagai Ketua DPW PKB DKI Jakarta, mendengar aspirasi dari tingkat ranking PAC, DPC, sampai tingkat DPW. Dan hasil verifikasi dari Desfil Kada DKI, Maka PKB DKI Jakarta memutuskan dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim, yaitu PKB DKI Jakarta memutuskan Anies Baswedan menjadi calon tunggal, yaitu untuk mencalonkan di 2024-2029 Pilkada Gubernur DKI Jakarta. Terima kasih. Pengurus DPW PKB DKI Jakarta resmi mengumumkan bakal mendukung Anies Baswedan sebagai bakal calon gubernur DKI Jakarta. Hal itu disampaikan di kantor DPW PKB DKI Jakarta. Sebelum PKB mengumumkan bakal mendukung Anies Baswedan dalam Pilkub DKI Jakarta, Partai Keadilan Sejahtera lebih dahulu mendiklaraskan diri untuk mendukung Anies Baswedan. Sudah resmi dan sudah bersurat sebagai aspirasi dari pengurus PKS DKI Jakarta yang disampaikan kepada DPP PKS. Kebijakan DPP seluruh provinsi yang akan mengajukan calon gubernur diberikan kewenangan untuk menyampaikan calon-calonnya, baik dari internal maupun eksternal PKS. Dan ruang itu diberikan juga kepada Kota Madya, Kepupaten. Dan kita menggunakan ruang itu, menggunakan sempatan itu untuk menyampaikan aspirasi DKI Jakarta. Ketua DPW Partai PKS Jakarta Khairuddin mengukapkan bahwa pihaknya sudah mengusulkan nama Anies Baswedan di pemilihan gubernur atau Pilkub DKI Jakarta 2024. Kendati demikian, Khairuddin mengatakan saat ini usulan dari DPW PKS Jakarta yang mengusung Anies Baswedan masih menunggu keputusan DPP PKS terkait Pilkada 2024. Ia mengatakan belum final, karena baru usulan DPW PKS ke DPP, pimpinan akan memutuskan diterima atau ditolak. Pak, mengapa kemudian mengusung Anies Baswedan di tengah pernyataan dari Presiden PKS yang sudah menyatakan dengan tegas bahwa jangan degradasi Anies Baswedan untuk kembali ke daerah karena sudah dinilai menjadi tokoh nasional. Apa yang jadi pertimbangan DPW PKS Jakarta? Akhirnya bulat tadi, sudah bersurat bahkan mengusung Anies. Sejauh ini, Khairuddin mengaku hanya nama Anies Baswedan yang masuk dalam usulan resmi DPW PKS Jakarta untuk maju di Pilkada DKI Jakarta 2024. Ia juga menegaskan tidak ada nama bekas Menteri SDM Sudirman Said yang masuk dalam usulan alternatif selain Anies. Yang kedua, perolehan Anies Baswedan dalam Pilpres DKI Jakarta yang 40 persen ini juga menjadi pertimbangan kita. Dan yang ketiga, tentu kita ingin melanjutkan program-program Panis yang sudah dilaksanakan pada periode pertama 2017-2022 untuk dilanjutkan, maju kotanya, bahagia warganya pada periode 2024-2029. Sebelumnya, mantan calon Presiden Anies Baswedan mengklaim sudah mendapatkan tawaran dari PKS, PKB dan Nasda untuk maju di Pilkada DKI Jakarta 2024. Ia merasa terhormat dengan tawaran tersebut. Tiga partai itu adalah partai yang juga mengusung Anies di Pilpres 2024. Ia mengaku kini tengah melihat aspirasi masyarakat. Anies juga bertanya dan meminta pandangan dari tokoh-tokoh senior apakah akan mengambil kesempatan untuk meneruskan langkahnya di Jakarta. Kalau Anies memang maju, sepertinya memang wajib umumnya menyertakan pendampingnya itu dari PKS supaya PKS ini tegak lurus dan terus memberikan dukungan politiknya kepada Anies Baswedan. Karena per hari ini saya kira perasaan PKS, kemetri PKS itu memang tidak mungkin pindah ke lain hati dan pastinya hanya kepada Anies Baswedan. Anies dalam berbagai event politik kita tahu adalah sosok yang masih mendapatkan tempat yang cukup kuat. Resultante dan penerimaan publiknya di Jakarta cukup luar biasa. Ini yang sepertinya membuat kenapa PKS per hari ini kemudian menyorongkan di BWPKS itu bahwa Anies adalah sebagai salah satu sosok yang sangat layak untuk mereka usung di Pilgrup Jakarta. Terima kasih telah menonton!